Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Tape Bike. Seperti biasa, pada video saya kali ini, saya masih akan membahas mengenai sepeda, spare part, dan peralatan lainnya yang masih berhubungan dengan sepeda. Nah teman-teman, jangan lupa sebelum kalian lanjut untuk menonton video ini, klik dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah ini, karena dengan klik tombol subscribe kalian bisa membantu channel ini lebih berkembang. Dan saya bisa lebih semangat lagi untuk upload-upload video yang kita bisa diskusikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, agar kalian setiap ada video terbaru dari kami, kalian bisa langsung mendapat notifikasi dari Youtube. Oke teman-teman, gak berlama-lama langsung aja, disini saya punya satu produk dari Paktul, yaitu Paktul TR1 atau Paktul TR Repair Kit. Jadi alat untuk memperbaiki ban. Dalam hal ini adalah menambal ban dalam dan mengganti atau membongkar pasang ban sepeda. Nah, kayak gimana sih kelebihannya si Paktul ini dibandingkan dengan yang lain, nanti kita bahas bersama-sama. Oke teman-teman, kita tampilkan dulu seperti ini, bentuknya dari Paktul TR1 dari dekat. Teman-teman, disini udah ada nih, di depan kita ya, satu set Paktul TR1. Nah, disini kita tuliskan, Tire and Tube Repair Kit. Jadi, ban luar dan ban dalam. Ini untuk ban luar dan ban dalam, yaitu alat untuk memperbaiki ban luar dan ban dalam. Yang mana disini, isinya adalah kayak gini, tiga buah alat congkel ya, atau apa sih, sering kita sebut Tire Lever ya, bahasa Inggrisnya Tire Lever. Ini adalah produknya adalah Paktul TL1.2. Jadi, kalau kalian beli yang TL1.2, hanya dapet kayak gini aja. Nah, yang Paktul TR1 ini, ini paketan dengan Paktul GP2, atau yang Preglut Super Patch Kit itu loh. Oke, jadi ini sebenarnya adalah kombinasi ya, antara Paktul TL1 dengan Paktul GP2 atau GP2. Nah, gitu ya. Nah, terus, apa sih kelebihannya nih, antara Paktul dengan yang non-merk ataupun merk lain. Ya, teman-teman, sebelum saya bandingkan dengan yang lain, kita lihat dulu nih dari dekat nih, teman-teman. Ya, ini dari sini kalian pasti udah lihat dari bahan ya, baru secara kasar mata aja. Ya, sorry. Baru secara pengamatan mata saja. Ya. Kalian harusnya bisa melihat disini, quality daripada si Paktul itu. Oke, kayak gini ya. Ini keras banget teman-teman ya. Tapi walaupun keras, ini lembut disini, di bagian congkelnya, atau congkel, atau jugil lah, semacam itu ya. Ini pengait ke spok juga halus ya, tebal. Ini jadi secara kokoh dan quality ini menurut saya sih yang terbaik sih di dunia ya. Untuk, apalagi ini kan terbuat dari bahan yang semacam plastik, jadi nggak melukai rims ataupun spok. Terus ditunjang dengan Paktul GP2 Super Patch Kit yang kita udah kenal ya, yang saya udah jual udah cukup lama. Dan teman-teman juga mungkin pake ya. Ini efektif banget buat nambah-nambah dalam, tanpa ada kelihatan benjolan, tanpa perlu lem ya. Dalam pengaplikasiannya, ini bener-bener praktis dan ukurannya yang sangat mini, sangat kecil ini, sangat-sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Ya, teman-teman. Kayak gitu. Coba kita lihat bagian belakangnya ya. Ini sama Terso-Term Tube Repair Kit. Coba kita lihat di sini, teman-teman. Ya, ini adalah keterangan-keterangan mengenai Paktul TR1 dan cara-cara pengaplikasianya atau penggunaannya. Nah, teman-teman. Di sini saya juga punya salah satu contoh ya dari yang non-merk ya. Yang alat cukil yang biasa, alat congkel yang biasa. Ini yang murah nih. Harganya sekitar Rp10.000 atau satu ya. Ini kita bandingin bareng-bareng ya, build-in quality-nya. Coba kayak gimana. Nah, teman-teman bisa lihat dari deket ya. Build-in quality-nya aja udah kelihatan ya. Si Paktul ini sangat halus. Terus kelihatan kokoh banget. Sedangkan yang murah ini ya, ya namanya juga murah gitu kan. Kayak gini. Lihat build-in quality-nya. Finishing-finishing-nya udah kelihatan. Kayak gitu lah murahan ya. Jadi ya wajar. Jangan-jangan berharap lebih daripada yang ini gitu. Tapi berharap lebih lah keberapa Faktul gitu. Kalau menurut kami. Kita bandingin aja nih dari yang ini paling Rp100.000 ya. Ini bisa Rp35.000 sampai Rp40.000. Satu. Ini doang nih teman-teman. Kalau kita anggap eceran ya. Karena Faktul TR1 ini kan sepaket sekitar Rp150.000 nih teman-teman. Jadi pastinya ya dari harga udah dapet banyak sih kalau kita beli ini. Cuman percuma juga kita beli banyak-banyak. Kalau ternyata baru dipakai sekali patah gitu. Boleh kalau buat ngelepas band yang cukup keras ya. Kayak GP Rp5.000 dan yang itu keras banget teman-teman. Jadi dia butuh alat yang support juga gitu. Nah oke teman-teman bisa menilai sendiri ya. Sesuaikan juga sih dengan budget teman-teman. Dan keperluannya. Kalau memang keperluannya nggak terlalu butuh tenaga yang besar ya. Mungkin yang murah ini bisa jadi pilihan gitu. Cuman kalau dari saya sendiri. Sarankan kalau teman-teman mau bawa alat repair. Buat bersepeda di jalan raya. Ya utamanya buat emergency aja. Mana atau terjadi ban bocor atau apa. Saya sangat menyarankan si Paktul TR1 ya teman-teman. Ini stoknya juga sangat terbaktas. Karena si Paktul ini barangnya langka teman-teman. Jadi wajar lah kalau misalnya nanti hari ini masih banyak. Besok terus habis terus nggak tahu kapan datang lagi ya. Nah kayak gitu. Oke teman-teman. Barangkali nanti teman-teman ada komentar. Ada pertanyaan. Silahkan chat langsung. Ataupun bisa ke sosial kami. Dan segera informasi untuk mulai tanggal 12 Juli 2021. Nomor WhatsAppnya Tep Baik itu ganti ya. Teman-teman bisa cek nanti di deskripsi video ini. Oke teman-teman. Cukup dulu buat pembahasan Paktul TR1. Jangan lupa untuk selopat way protok kesehatan ya. Biar pandeminya segera selesai. Jangan lupa juga nih. Buat kalian yang membutuhkan pembahasan sepeda. Ataupun Paktul TR1. Bisa cek di deskripsi video ini. Karena disitu ada kontak kami yang bisa kalian hubungi. Nah teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Biar lebih banyak teman-teman yang bisa nonton. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax